Oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis Teman-teman bagaimana kabar sobat semuanya Semoga selalu sehat dimanapun berada ya Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi teman-teman Tentang apa tentang cara download driver PGA Cara ini bisa untuk semua merek laptop Bisa untuk semua tipe Windows Windows 7, Windows 8, ataupun Windows 10 dan Windows 11 Bisa semuanya ya 99% akurat dan cocok untuk laptop kita Namun sebelum itu kita cek dulu drivernya disini ya Cek driver PGA display adapter di device manager ini Klik tanda panah kecil display adapter disini Keterangannya masih basic ya Masih bawaannya Jadi belum terinstall Driver Intel HD Graphics Lalu bagaimana mas caranya Caranya seperti biasa Kita menggunakan aplikasi 3D chip Silahkan teman-teman konekkan internet terlebih dahulu Karena tanpa internet kita tidak bisa download ya Silahkan konekkan internet terlebih dahulu ya Nah ketika sudah konek teman-teman buka browser Buka browser bebas mau google chrome atau microsoft 8G bebas ya Selanjutnya apa selanjutnya disini teman-teman ketik 3DP CHIP 3D chip Tinggal di klik pilih link yang paling atas Lalu disini teman-teman pilih yang versi terbaru ya Nah nanti tinggal di klik here to download Nah ini driver VGA mas Bukan ini aplikasi untuk mendownload driver Ya Nah meskipun teman-teman butuhnya driver Soalnya driver bluetooth Driver USB Pakainya ini Berhubung kita membahasnya Butuhnya driver VGA Bisa pakai ini juga Ini kita download aplikasinya terlebih dahulu Sebetulnya banyak cara Cuma saya pakai cara ini Agar teman-teman enggak Enggak bingung ya Agar mudah gitu Oke kita Jalankan 3D chipnya Namun internetnya harus dalam keadaan tersambung ya Silahkan di double klik saja Kalau ada tulisan yes no pilih yes Maka akan tampil tampilan 3D chip seperti ini Jadi berhubung teman-teman butuhnya driver VGA ya Display adapter berarti teman-teman pilihnya Video card Video card ya Video card artinya itu driver VGA Ya Nah disini kan ada tulisan video card ya Silahkan teman-teman klik saja disini Lalu kita akan diarahkan ke link download driver VGA Nah ada tulisan biru seperti ini ya Nah ini tinggal di klik saja Maka driver VGA nya Akan terdownload Nah ini proses download ya Jadi teman-teman tinggal tunggu saja Ini prosesnya agak lumayan lama Sekisaran ya 15 menitan ya Nah namun untuk videonya saya percepat saja Ya agar durasinya tidak terlalu panjang juga ya Nah jadi tinggal ditunggu saja lah Nah ini saya percepat tuh ya Duh setengah Apakah cara ini cocok untuk semua laptop mas cocok Berapa persen 99% pasti berhasil ya Oke kita sudah download di close aja browser dan aplikasi 3D chip nya Ini keterangannya masih basic ya Lalu kita cari driver yang tadi kita download Dimana disini ya Nah ini driver yang kita download tadi Lalu cara menjalankannya tinggal di double klik saja Pilih yes ya Lalu tak lama ya Agak lama ini munculnya Ditunggu saja Berhubung laptopnya agak lemot teman-teman Lalu tak lama dia akan muncul tampilan seperti ini ya Jadi teman-teman tinggal di klik next saja Yes ya Lalu next lagi Ya tinggal ditunggu saja Nah Maka nanti si driver display adapternya akan berubah Menjadi Intel HD grafis ya Kayak gitu Nah ini minta restart Jangan dulu kita restart ya Karena emang belum selesai penginstalan drivernya Untuk apa mas driver PGA Apa fungsinya Banyak ya Ini untuk tampilan layar pokoknya Slip atau Lampu terang redup Atau apa Ini nanti si laptop akan kedap-kedip Ya Itu normal gak apa-apa Karena proses install driver itu Semuanya seperti ini ya Nah ini Drivernya sudah terpasang teman-teman Tinggal di klik next Nanti dia minta restart ya Berhubung saya lagi merekam Jadi saya tidak merestar sekarang Saya restart nanti Nah ini sudah terinstall teman-teman ya Kayak gitu saja Cara install driver PGA semua laptop PC pun bisa Ya Komputer PC bisa Nah untuk teman-teman yang masih bingung Boleh bertanya di kolom komentar ya Aduh Masa-masa Baiklah teman-teman Mungkin infonya cukup sampai disini saja Terima kasih Sudah menyimak ya Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.